Opa 3X resmi hadir di pasar Indonesia pada Agustus 2024. Seri yang hadir di Indonesia merupakan seri 4G, berbeda dengan beberapa pasar di luar negeri yang hadir dengan versi 5G. Opa 3X sendiri jadi ponsel yang menarik karena di kelas serga 1 jutaan, ponsel ini tawarkan fitur menarik. Contohnya kemampuan tahan chip peratan air, tahan banting, desain pansul, refresh rate 90Hz. Namun, tentu saja ponsel ini punya kekurangan. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Opa 3X yang sudah tim gadget mirangkuk. Ketika berbicara soal desain, Opa selalu berhasil menciptakan ponsel yang tampak elegan dan menarik. Salah satu aspek utama yang perlu dibahas dari Opa 3X adalah dimensinya yang ringkas dengan bodi yang cukup tipis. Opa menyebutnya dengan ultra slim dengan ketebalan hanya 7,68 mm. Bebotnya pun hanya 186 gram. Alasan saya menyeroti ketebalan dan bebotnya adalah karena Opa 3X memiliki daya tahan yang luar biasa. Meskipun dengan ukuran yang ringkas, ponsel ini sudah memiliki sertifikasi IP54 yang membuatnya tahan terhadap debu dan perjikan air. Opa juga menyatakan bahwa ponsel ini tetap dapat digunakan meski ada tetesan air di layarnya. Meskipun sertifikasi IP54 mungkin terdengar biasa karena hanya tahan terhadap perjikan air, Opa 3X menawarkan lebih dari itu dengan adanya sertifikasi pengujian standar militer. Ya, Opa 3X sudah dilengkapi dengan sertifikasi MIL-STD-810H. Menurut saya, kehadiran sertifikasi militer ini jadi nilai plus mengingat jarang ada ponsel di keras harga 1 jutaan yang menawarkan kemampuan ini. Hal ini patut diapresiasi dari Opa 3X. Opa 3X hadir dengan ukuran yang ringkas. Ponsel ini berdimensi 165,71 x 76,02 x 7,68 mm dan layarnya berukuran 6,67 enci. Meski layarnya tak terlalu besar, desain pansul memberikan kesan luas dan modern, berbeda dengan desain waterdrop yang terkesan ketinggalan zaman. Ini merupakan nilai tambah yang menarik, terutama untuk ponsel dengan harga 1 jutaan. Layar Opa 3X termasuk salah satu yang paling cerah di kelasnya dengan panel IPS LCD dan mampu mencapai tingkat kecerahan 1000 nits. Ini memastikan tampilan tetap jelas dan nyaman dilihat bahkan di bawah terik sinar matahari. Meskipun resolusinya hanya HD+, hal ini masih dapat diterima mengingat banyak ponsel di kelas kisaran harga 1 jutaan yang juga tawarkan resolusi serupa. Hal menarik lainnya dari layar Opa 3X adalah adanya fitur splash touch. Fitur ini memungkinkan ponsel layar A3X tetap sangat sensitif dan responsif terhadap jari-jari pemakainya meski keadaan tangan dalam keadaan basah. Selain itu, Opa 3X juga memberikan pengalaman visual yang mulus berkat refresh rate 90Hz. Dari sekedesan dan layar, Opa 3X ini hampir mirip dengan Opa A60 yang harganya mendekati 3 jutaan. Dengan harga sekitar 1 jutaan, Opa 3X menawarkan nilai yang sangat menarik bagi konsumen. Hanya saja hal menarik dari Opa 3X yang tak dimiliki Opa A60 adalah lapisan pelindung yang diperkuat dua kali, yakni pelindung China Shouter Glass dan Panda Glass. Opa 3X dibekali dengan chip Snapdragon 6s generasi pertama. Chip ini masih tergolong mumpuni untuk tugas harian ataupun main game. Terlebih Opa 3X tawarkan varian RAM 6GB, tersedia juga opsi RAM 4GB yang jelas harganya lebih murah. Saya sangat menyarankan Anda untuk memilih varian RAM 6GB karena menawarkan kemampuan multitasking yang lebih oke. Snapdragon 6s generasi pertama merupakan chip yang punya 8 core. 8 core itu meliputi dari 4X Cryo 260 core berbasis Cortex A73 dengan kecepatan 2,0 GHz dan 4X Cryo 260 Silver berbasis Cortex A53 dengan kecepatan 1,8 GHz. Sedangkan di bagian GPU-nya tersemat Adreno 610. Opa 3X dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5100 mAh. Dengan kapasitas itu, daya tahannya mampu bertahan seharian penuh dengan penggunaan normal. Selain itu, pihak Opa mengklaim jika baterai Opa 3X ini juga tahan lama. Dengan performa minimal 80% dari kapasitas baterai baru setelah lebih dari 4 tahun penggunaan, yang berarti baterainya cukup terjaga performanya setelah 4 tahun. Opa 3X juga sudah dibekali fitur pengisian daya yang cukup cepat yakni 45W. Menurut klaimnya, HP ini mampu mengisi daya hingga 50% dalam kurun waktu 30 menit. Anda pun bisa menggunakan HP kembali tanpa harus menunggu waktu yang terlalu lama. Hanya ada 2 kamera di bagian belakang bodi Opo A3X. Dan keduanya terbilang standar di HP harga Rp 1 jutaan, yakni kamera 8MP wide angle dan kamera auxiliary. Kamera keduanya biasanya gimmick, tapi Opo menyebutnya kamera kedua sebagai kamera sensor foliker. Untuk kamera depan ada kamera 5MP. Baik kamera belakang dan kamera depan tak ada hal yang terlalu spesial. Keduanya hadirkan foto yang cukup bagus untuk kelas harga Rp 1 jutaan. Tentu bukan yang spesial amat, karena untuk Rp 1 jutaan tak perlu berekspektasi terlalu tinggi. Opo A3X masih memakai tipe storage eMMC yang tentu saja berpengaruh pada kecepatan baca dan tulis data. Hal ini tentu cukup disayangkan mengingat jika Snapdragon 6s generasi pertama benar-benar reprint dari Snapdragon 662 harusnya sudah mendukung storage UFS. Opo A3X tak dibekali fitur NFC, padahal sudah banyak ponsel lain di kelas harga Rp 1 jutaan yang punya fitur ini. Selain tak punya NFC, Opo A3X juga tak dibekali gyroscope hardware. Memang tak semua HP terjangkau hadir dengan gyroscope hardware, namun tentu akan menarik jika Opo A3X punya fitur ini. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadgetme.